Nah sahabat, jelang purna tugas beliau Bapak Haji Muhammad Irhamni 23 tahun beliau mengabdi di jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia Di rumah makan kita, tepatnya di desa Taman Sari Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponoroko 17 km arah Kabupaten Trenggalek dari jantung kota Ponoroko Beliau memilih tempat yang sangat-sangat nyaman Sangat bersih, sangat nyantai Di sana beliau bersama keluarga besar kantor urusan agama Kecamatan Sambit Nampak beliau Bapak Kepala KUA bersama koordinator penyuluh agama Kecamatan Sambit Nah di rumah makan kita ini sahabat Nampak dua ruangan untuk kita Ini beliau Bapak Haji Norkolis Memulai acara jelang purna tugas beliau Bapak Haji Muhammad Irhamni Mas Narno adalah PPAI Pengawas untuk pendidikan agama Islam di wilayah kantor urusan agama Kecamatan Sambit Mewakili dari seluruh keluarga besar KUA Kecamatan Sambit Untuk mengucapkan terima kasih atas bimbingan naran edukasi yang telah diberikan oleh sang senior Bapak Haji Muhammad Irhamni Kepada seluruh keluarga besar kantor urusan agama Kecamatan Sambit Hadir pula seluruh setap ya Dari kantor urusan agama Mas Hasan Mas Uda Juga dari penyuluh ya Juga dari Mbak Latif Mbak Nani Ada juga Mas Benuh Mas Sarif Komlet dari seluruh penyuluh agama Inilah jawaban sambutan dari Bapak Haji Muhammad Irhamni Sekaligus beliau menyampaikan terkait dengan pengabdianya selama ini Pernah tugas di hampir seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ponorogo ini Yang pengangkatannya beliau ditugaskan di kecamatan paling selatan dari Kabupaten Ponorogo ini Yakni Kecamatan Ngerayun Kemudian Pernah juga beliau di Bapak Tan di Kecamatan Jendis Hampir ya semua kantor urusan agama beliau pimpin Jelang Purna beliau Beliau ditugaskan di Kecamatan Sambit Beliau Kesibukan Harianya Berkhidmah di Nahulutul ulama Jambang Ponorogo Hampir-hampir beliau Seluruh Waktu tenaga dan Fikirannya Ditasarufkan Dihibahkan Diabdikan Ke sebuah Jam'ayah Yang sangat-sangat luar biasa Ini Jam'ayah Nahudul ulama Selamat Setelah jam Berbagai Jabatan Beliau Standang Di Jam'ayah Nahdudululama ini, beliau pernah menjabat sebagai sekretaris Tanviviyah di PJN Monorogo Pernah pula beliau menjabat sebagai wakil ketua dari masa beliau Dan sekarang beliau sebagai ketua yang memidangi bidang wakaf Nah sahabat, beliau masih sangat muda kalau kita lihat fisik beliau Dengan bersahaja, beliau memberikan pejangan kepada seluruh keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Aturan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Apak Haji Nurkholis Nah sahabat, ini beberapa sesi yang tempat duduk di sebelah timur ini ya Jajaran dari para setaf dan di sebelah barat tadi jajaran para kepala Nah di sana sebelah utara nampak Bu Nurul, Mbak Latif, Mbak Nani Setelah acara usai Ini cindriamata ya Kenangan-kenangan dari seluruh keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Baik dari staf maupun dari para penyuluh Semoga berkenan untuk beliau Dan pamungkas dari acara ini ditutup dengan makan bersama Luar biasa sekali rumah makan Tito ini Dan seusai ini Beliau akan bertugas untuk di Kecamatan Sawo ya Maka selamat jalan Berkhidmat di tempat yang lainnya Terima kasih Bapak Haji Muhammad Irhamni Semuanya Kami seluruh keluarga Dari KUA Kecamatan Sambit Mengucapkan terima kasih Tiada hingga Terima kasih atas kebersamaannya Seluruh sahabat Kibayu Sima dimanapun berada Kami seluruh keluarga Terima kasih atas kebersamaannya